Pembunuhan Angeline, penculikan Sintia, serta pembunuhan Tiara merupakan kasus-kasus kejahatan yang menimpa anak yang terjadi belakangan ini. Maraknya tindak kejahatan anak di Indonesia menunjukkan masih lemahnya hukum serta pengawasan masyarakat terhadap anak-anak. Untuk itulah, Hari Anak Nasional yang diperingati 23 Juli dijadikan gebrakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dalam mengurangi tindak kekerasan dan kejahatan pada anak di Indonesia. Salah satunya dengan pembentukan Satgas Perlindungan Anak sampai tingkat rukun tetangga RT dan rukun warga atau RW. Sekarang masyarakat dan pemerintah daerah untuk membentuk petugas-petugas yang tugas utamanya adalah melakukan pencegahan agar anak tidak mengalami masalah di RT-RW, di rumah-rumah. Itu yang kita utamakan. Realisasi Satgas Perlindungan Anak dapat terwujud jika masing-masing kepala daerah mendukung optimal. Sementara ini daerah yang telah memiliki Satgas Perlindungan Anak yaitu Tanggerang Selatan, Depok, Bekasi, dan Denpasar. Reni Simanulang, Bambang Adi, melaporkan untuk NET. Reni Simanulang, Bambang Adi, melaporkan untuk NET.